Hai Aina Kama Boruto 2 Blue Vertex is Back Nah setelah Mitsuki muncul di chapter ke-6 ini dengan menggunakan Sagemudi dan bersiap untuk membunuh Boruto nih Dendamnya ia pendam selama 3 tahun ini semenjak dia meninggalkan desa dan melukai para Shinobi Konoha Mitsuki benar-benar ingin mengamuk pada sang vilain ini Hmm apa kau kira Boruto sebodoh itu Mitsuki Ya Boruto sekarang datang ke desa tentu bukannya tanpa persiapan Selanjutnya proses pelatihan dan kembalinya di fase 2 Blue Vertex ini banyak hal-hal mengejutkan yang ditampilkan Boruto sendiri Mungkin dengan cara menemui sarada kemarin itu dia sudah memprediksi seorang sahabat lama akan muncul dan mencoba menjegalnya Hingga dia beneran datang nih tapi Boruto sudah menyiapkan rencana untuknya menyadari kesalahannya itu Mitsukiya maaf telah menunggumu lama Tapi kali ini kau akan mengetahui kebenaran dan aku akan menyadarkanmu kembali Nah dengan cara apa nih Boruto melakukannya Nah jika kalian penasaran tentang hal ini teman-teman sudah berada di video yang tepat nih Karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like komentar di video ini supaya dukungan kalian semuanya untuk channel ini kedepannya Nah jika sudah terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan Gini apa yang terjadi dengan Mitsuki sekarang ini mungkin akan segera berakhir di tangan Boruto Kenapa? Karena dia pada akhirnya akan menemui mataharinya yang sebenarnya dan kembali ke jalanan lurus Chapter 6 ini awalnya berjalan seperti ini hingga Mitsuki sadar Akhirnya bertemu lagi dengan Boruto dan berkata Aku sudah menunggu momen seperti ini Boruto Ya Boruto yang terkejut melihat begitu cepatnya kedatangan Mitsuki ini Jelas kaget nih sekaligus juga senang sahabatnya itu muncul Namun di sisi lain Sara dan Sumire panik akan yang terjadi Mereka berdua pasti tahu kalau Mitsuki sudah gunakan Sagi Mude dan Semara ini Apa yang akan terjadi kan? Sebab pertarungan besar dua teman dekat itu apa yang akan dilakukan oleh mereka berdua Kita sih tetap yakin ya Sara dan itu akan mencoba menghentikan Mitsuki apapun caranya Dan dia juga akan menjelaskannya Tetapi Mitsuki tak akan percaya dengan mudah Sementara itu Boruto juga akan mencoba menegosiasi dengan Mitsuki Dan mencoba menjelaskan kesalahan besar selama ini Dia tetap akan meminta Mitsuki untuk mendengarkan lebih dahulu cerita dari sisinya Tapi kami pikir nih awalnya duel itu juga akan tetap terjadi Karena menyadakan Mitsuki tak akan semudah itu Bagi pria yang selalu mengadakan kesuksesan misi seperti Mitsuki Namun jika duel itu awalnya berlangsung sangat sengit Para ninja tipe sensor itu akan segera mendeteksi Bahwa ada pertarungan dari dua cakra besar di sana Dan tentu si Kamaru pun kaget bersama para petinggi lain Bahwa Mitsuki dan Boruto itu bertarung Tentu dong kita mikir rasional saja Para ninja-ninja kunho itu akan segera datang untuk mengepung nih Dan di momen itu seharusnya giliran Sarada akan membantu Boruto Untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi Jika itu berhasil dilakukan Boruto akan memukulkan kebenaran yang valid tentang apa yang terjadi sekarang ini Nah disana mungkin Sumire juga akan sangatlah berperan Untuk menyadarkan mereka semuanya Di fase itu dengan sebuah acara yang tanpa diduga-duga itu Di atas bayi Shinobi kunho Boruto juga akan mendeklarasikan apa yang sedang terjadi Pria Sasuke gurunya yang menyelamatkan dunia Shinobi dan dirinya sekarang ini Tengah terjelah dalam pohon tersebut Dia ada bersama Kasin Kojibula Dan alasan datang untuk kedua kalinya ke desa ini Selain untuk memberitahu dan menemui Sarada Dia akan berusaha menyadarkan seorang sahabat terdekatnya Pria yang anggap dirinya sebagai matahari bagi bulan sepertinya Mitsuki aku kesini karena juga untukmu Nah dengan penjelasan yang rasional dan sentimental itu Boruto akan membuat Mitsuki itu menambah keraguan dan buat ingatannya itu akan kembali Kenapa kita beri putusan seperti ini Ingat ya Dimana Boruto volume pertama kita sadar bahwa Mitsuki itu dulunya juga pernah mengalami kejadian serupa Yakni awal diciptakannya Mitsuki Dia pun juga tak memiliki ingatan sama sekalian Saat dirancang Orochimaru untuk membuka potensi kemampuan Sagemodenya Itu memang dilakukan agar Mitsuki itu memiliki jalan pikirannya sendiri Apakah dia ingin ikut bersama arahan Orochimaru atau dia akan ikut dengan arahan Lok Dan apa yang dibeli Ya dia malah memilih menentukan pilihannya sendiri dan langsung merebut gulungan yang berisi ingatan yang sudah diatur kala itu Disana lo memberitahu Mitsuki bahwa dia itu harus memiliki sebuah matahari Yang harus diikuti untuk rembulan malam sepertinya Agar dia itu bisa bersinar di tengah kegelapan sekalipun Sebenarnya ini sudah mendekati akhir ya teman-teman Kalau itu Mitsuki sempat mengatakan pada Kawaki di chapter sebelumnya Bahwa Kawaki adalah mataharinya Namun dia Kawaki malah berkata bahwa keadaan Mitsuki itu malah merusak pemandangannya Tentu itu mengejutkan Mitsuki sendiri nih Pertanyaan analoginya nanti bagaimana jika Boruto akan menyadarkan Mitsuki dengan mengatakan jika dialah matahari yang sebenarnya baginya Tentu dong Boruto akan tetap menjadi Boruto Dia akan menunjukkan hal tersebut dengan berterus terang dan apa adanya Nah Mitsuki mungkin akan ingat bahwa dahulu seorang yang ia anggap sebagai mataharinya itu juga selalu mengatakan hal berterus terang Meskipun terkesan bodoh Tetapi Mitsuki selalu setuju dan menghitung tindakannya itu Hal yang harus dilakukan Boruto untuk menyadarkan Mitsuki itu adalah Jika plan A nya itu bertarung dan membuat Mitsuki sadar gagal Dia mestinya membiarkan Mitsuki menyakiti dirinya tanpa adanya perlawanan agar membantu menyadarkan Mitsuki Bahwa dia tak mungkin melawan sahabannya sendiri sebagai plan lanjutan Dengan cara seperti itu Dia bisa menceritakan bagaimana peran Boruto yang juga rela diserang Mitsuki saat insiden Lotku dahulu Yang membuat Mitsuki itu menjalankan misi ke Iwagakure Disana bahkan Boruto itu sampai berteman dengan Garaga loh Dan meyakinkan bahwa temannya Mitsuki akan selalu berada di dekatnya dan sadar Jika melakukan kesalahan hingga akhirnya dia kembali lagi Tentu Boruto tak akan membiarkan sahabannya itu berjalan sendirian Dan ia akan selalu membantu dan percaya dengannya tersebut Hal itulah yang kemungkinan membuat Garaga itu maupun Mitsuki akhirnya sadar Hingga ia minta maaf pada Boruto sendiri Mohon seperti inilah bisa terulang lagi nih Jika Mitsuki diberikan dorongan ingatan-ingatan seperti itu Yang membuatnya merauhkan ingatannya yang sekarang Bisa jadi Mitsuki itu malah kembali mempertanyakan apa yang sedang terjadi Orang yang selama ini ditinggalkan desa Ditinggalkan klan Uzumaki-nya Ditinggalkan keluarga hingga ditinggalkan teman-temannya Nah bahkan dia ditinggalkan oleh Mitsuki sendiri adalah sahabat sekaligus mataharinya yang asli Dialah Boruto teman terbaiknya Hmm apa yang akan kau lakukan setelah ini Mitsuki-kun Meminta maaf, menangis, atau mau itu belum akan berlangsung lama Karena saat setelah itu Boruto mengatakan hal lain bahwa ada hal yang harus diwaspadai Yakni Ego Jubi Mereka adalah hasil ekstrakan dari pohon dewa yang berevolusi dan memiliki egonya sendiri Itulah Ego Jubi tersebut Nah itulah alasan pula dia berniat untuk mengalami rencana kuat sendiri Dengan cara seperti itu mungkin apa yang dibilang Boruto akan didengarkan oleh Shikamaru Dan ia bisa mempertimbangkan keputusan selanjutnya Apalagi disana mungkin juga ada Sylo dia pasti akan rasional untuk mencerna hal-hal seperti ini Dia juga mungkin akan mengatakan sebenarnya tentang kebenaran selama ini mengenai omnipotensi Dan ingatan yang berubah-ubah untuknya dan persepti teman-temannya Begitupun untuk Mitsuki Hmm bukan gitu akan terdengar epic malahan Dan ingat ya jika disana ada Sumire Dia akan menambahkan data-data secara ilmiah tentang kebenaran yang terjadi sekarang ini Apalagi kemarin dia telah melakukan perbincangan dengan Amado kan Namun sesaat sebelum semua itu berlanjut Tiba-tiba bisa saja terjadi nih Serangan itu muncul Dia akhirnya Ego Jubi itu yang dibicarakan Boruto Datang untuk menginvasi desa Di tengah-tengah kekacauan keraguan ingatan Mitsuki sendiri Hmm who knows Gimana menurut kalian Nah jadi nih cukup setelah pembahasan kita kali ini Mengenai hipotesa Boruto 2 Blue Fortex chapter 6 Yang bisa diadotasi untuk episode next time ya Analogik sadara Mitsuki kepada Boruto itu sendiri ya Nah jika yang ditanyakan silahkan ya Feel free tulis di kolom komentar di bawah ini oke Thanks for teman-teman yang telah menonton video ini And will become back again Sub indo by broth3rmax